ada soal atau kasus terkait leasing, yang pertama kali kalian lakukan adalah identifikasi. Identifikasi, apakah leasingnya itu bersifat operating, merupakan operating list atau merupakan finance list. Nanti dari sisi leasing maupun lesor sama ya, pertama kita identifikasi dulu. Nah untuk lesi, terkait kriteria apakah nanti masuk sebagai operating list atau finance list, lebih sederhana ya, menggunakan standar yang sekarang. Kayaknya apa, kalau minimal ya, nilai dari asetnya itu adalah 5.000 dolar atau lebih dari 1 tahun atau 12 bulan masa sewanya. Kalau memenuhi kriteria salah satu ya, salah satu kriteria ini, maka akan dikategori, akan diidentifikasi sebagai finance list. Kemudian kalau aset yang disewakan, nilainya kurang dari 5.000 dolar atau kurang dari 1 tahun, nanti akan dikategori sebagai operating list. Kalau finance list, nanti dari sisi lesi, kita akan menentukan dulu pada saat kontrak leasingnya ya, lease liability-nya. Nah untuk lease liability-nya ini yang perlu diperhatikan nanti untuk perhitungannya ya, pertama adalah pembayaran rentalnya ya, pembayaran rentalnya, pembayaran sewa tiap periodenya itu berapa. Kemudian ya, tingkat bunga yang digunakan ya. Lesi, dia akan menggunakan implicit interest rate, nyalesor, kalau tahu. Kalau tidak tahu ya, kalau ini tidak diketahui, maka si lesi akan menggunakan incremental borrowing rate-nya dia sendiri. Berikutnya apa lagi yang perlu diperhatikan ya, kalau ada residual value. Residual value yang dijamin. Berikutnya ya, terkait payment ini nanti diperhatikan ya, apakah pembayarannya. Pembayarannya itu di depan ya, di muka ya, atau pembayarannya itu di belakang ya. Karena akan mempengaruhi nanti faktor bunga yang digunakan ya. Kalau di depan kita biasanya menggunakan pakai percent value anuitas due, kalau di belakang kita menggunakan percent value anuitas biasa. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan kalau lease liability ya, menghitung lease liability dari sisi lesi. Kemudian lagi kalau ada bargain purchase option ya. Kalau ada bargain purchase option, ini perlakuannya sama seperti residual value yang digaransi, yang dengan ada expected payment-nya. Kemudian terkait depresiasi ya. Kalau finance lease kan nanti si lesinya akan melakukan depresiasi ya. Untuk depresiasi, kalau misalkan ada di kontra leasingnya ya. Di kontra leasingnya itu ada perjanjian terkait title transfer. Atau adanya transfer kepemilikan dari lesor kepada lesi ya di akhir masa lease. Jadi seperti penjualan gitu ya. Jadi si penye yang menyewakan itu pada akhirnya nanti akan mentransfer asetnya kepada yang menyewa. Jadi secara legal kepemilikannya ya berarti ada title transfer. Kalau di kontra leasingnya ada title transfer atau ada BPO, bargain purchase option, nanti dalam mendepresiasikan right of use asetnya, lesi menggunakan economic life. Ini kalau ada dua kriteria ini. Kalau tidak ada dua kriteria ini, maka lesi dalam melakukan depresiasi basisnya adalah lease term atau masa lease. Jadi akan berbeda ya di depresiasinya. Nah ini review terkait pencatatan leasing dari sisi lesi. Sebelum kita masuk ke lesor, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan dulu enggak terkait pencatatan leasing dari sisi lesi? Belum ada? Kita lanjutkan ya pencatatan sekarang leasing dari sisi lesor atau yang menyewakan. Untuk lesor ya, yang menentukan nanti ya, menentukan untuk rental payment ya, menentukan rental payment berarti yang diterima oleh lesor ya, dari lesi. Apa saja gitu ya. Nanti yang menentukan rental paymentnya ini adalah lesor ya. Jadi lesor di dalam kontraknya itu menentukan ini sewanya per bulan atau per tahun misalkan 100 juta. Itu yang menentukan lesor ya, bukan lesi. Nah dalam menentukan pembayaran sewa itu ya, si lesor ini memperhatikan apa saja. Dia akan menggunakan implicit rate-nya lesor ya. Kemudian masal sewanya ya, masa leasingnya itu berapa lama ya. Kemudian kalau ada residual value, itu juga diperhatikan oleh lesor. Nah untuk lesor ya, untuk lesor nanti residual value ini baik dijamin ya, maupun tidak tetap diperhatikan ya. Dan nanti kalau kita misalkan ketika menghitung ya, kalau lesi kan dia menghitung list liability. Berarti lesor akan menghitung yang namanya list receivable ya. Nah selain pembayaran nanti ya, selain pembayaran periodenya, setelah bulanan atau tahunan ya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah residual value ya, dalam perhitungan nanti list receivable. Kita akan lanjutkan di pembahasan contoh yang waktu itu pakai yang CNH sama Ivan Hu. Di contoh 1 dan 2, ini CNH itu disebutkan ya bahwa implicit rate-nya, implicit rate-nya lesor itu adalah 4%. Kemudian fair value dari peralatan yang disewakan itu nilainya 100 ribu euro. Dan residual value-nya 5 ribu euro ya harusnya ya. Kalau euro ya euro ya, 5 ribu euro. Nah berapa sih nilai sewa, kita akan menentukan yang ini tadi ya, rental payment, berapa sewa yang ditetapkan oleh lesor kepada lesi. Kalau mengacu ke contoh 1 dan 2, waktu itu kita disebutkan bahwa sewa per periodenya 20.711. Dilihat di slide-slide sebelumnya lagi ya, 20.711. Nah dari mana angka 20.711 ini, kita akan peroleh dari sini. Acuan kita adalah fair value. Jadi si lesor itu dalam menentukan berapa nanti rental payment-nya dia memperhatikan fair value. Nah fair value, kalau dari sisi lesor ya, nah fair value-nya itu nanti adalah present value. Nah dari seluruh pembayaran ya, jadi present value anitas do ya, dari rental payment-nya. Ditambah, ini ada residual value ya, ditambah present value dari residual value. Nah ini yang jadi acuan oleh si lesor. Jadi nanti 100.000 sama dengan faktor bunganya ya, PVAD dari rentalnya. Ini kan bisa diketahui ya, tingkat bunganya 4 persen, kemudian masa leasingnya disebutkan 5 tahun ya, kalau nggak salah ya. Jadi implicit rate-nya 5 persen, dengan N-nya, periodenya 5 tahun. Kita bisa mengetahui nanti faktornya ya, bisa menghitung present value anitas do-nya. Ini dikalikan dengan rental payment-nya, ditambah dengan present value dari residual value, yang 5.000 euro. Ini present value-nya juga kita bisa hitung, present value dari 4 persen dengan periodenya 5. maka kita akan bisa mencari rental payment-nya ini, ini bisa dicari. Bagaimana mencarinya? Berarti kita hitung dulu ya, fair value-nya kan 100.000, kemudian kita kurangi ya, berarti 100.000 kita kurangi dengan present value dari residual value. Present value dari residual value-nya, berarti present value dari 5.000, dengan faktor bunganya 4 persen, dan periodenya 5 tahun. Periodenya 5 tahun, bunganya 4 persen. Maka present value-nya adalah 4.109,65. Sehingga present value anitas do dari rental payment-nya adalah 95.890,35 totalnya ya. Maka rental payment-nya berarti tinggal dibagi ya, ini dibagi dengan faktor bunganya ini ya, faktor bunga dari present value anitas do. Maka akan diperoleh. Ini faktor bunganya, bisa dicari di tabel present value anitas do. Ini ketemu 4,6299, sehingga rental payment-nya atau pembayaran tiap tahunnya itu sebesar 20.711. Jadi angka 20.711 itu dari sini. Jadi lesor yang akan menentukan, oh ini sewa yang ditetapkan kepada lesi. Lesi akan membayar sejumlah ini tiap awal periode. Nah apa yang dicatat oleh si lesi nantinya gitu ya, si lesor ya. Tadi kita akan mengidentifikasi dulu ya, sama seperti lesi. Kita akan identifikasi dulu sebelum kita mencatat. Apakah sewanya itu ya merupakan finance list atau operating list? Kalau dari sisi lesi, kriterianya hanya ada dua. 5.000 dolar sama 12 bulan. Nah kalau dari sisi lesor, untuk memenuhi kriteria finance list, ini nanti ada 5 kriteria yang harus dilakukan uji. Nah ada 5 kriteria. Kalau memenuhi salah satu kriteria itu saja, lesor, maka akan mengidentifikasi sewanya sebagai sewa finance. Apa saja 5 syarat itu? Yang pertama, kalau di kontraknya menyebutkan adanya transfer kepemilikan. Ada transfer kepemilikan apa enggak gitu ya? Kalau iya, berarti kita klasifikasi sebagai finance list. Pertama ya, transfer kepemilikan. Ini kriteria pertama. Kemudian kriteria kedua, adakah BPO? Adakah opsi dari lesor kepada lesi untuk si lesinya ditawarkan untuk membeli aset yang disewa? Ini BPO ini logikanya akan di-exercise, reasonably certain to exercise, kalau harga BPO-nya itu cenderung lebih rendah daripada harga pasar ketika masa lease-nya selesai. Kalau BPO-nya ini reasonably certain to exercise, maka kriteria leasing-nya adalah finance list. Kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga ini listem-nya, masa sewanya itu major part. Major part itu apa ya? lumayan signifikan gitu lah ya, dibandingkan dengan economic life dari aset yang disewakan. Ini berapa persen perbandingannya, berapa sih kan susah kalau cuma menyebutkan major part aja. Ada yang menganggap 50 persen, oh itu sudah major part. 60 persen sudah major part gitu ya. Nah, kalau ini di IFRS, cuma menyebut memang seperti ini ya, major part. Nah, kita biasanya mengacu ke GAP, standar akutansinya Amerika dulu. Di kriteria yang ketiga ini, major part ini akan kita wakili dengan 75 persen. Jadi perbandingan antara listem, masa sewa, dibanding economic life, itu 75 persen. Itu baru kita sebut sebagai major part. Kemudian syarat yang keempat. Syarat yang keempat, ini terkait perhitungan present value dari pembayaran sewa. Present value dari list receivable. Kalau di lesor list receivable ya. Ini substantially all. Substantially all. Beda lagi. Yang tadi major part, sekarang di sini substantially all. Substantially all. Kalau dibandingkan dengan fair value asset. Berapa persen kah? Apakah sama dengan 75 persen? Ternyata tidak. Ternyata lebih tinggi. Kalau di sini, kalau di GAP-nya Amerika, ini pakai angkanya itu lebih besar atau sama dengan 90 persen. Jadi present value dari pembayaran itu minimal 90 persen dari fair value asset. Ini kriteria yang keempat. Kemudian kriteria yang kelima, ini tes terhadap alternatif penggunaan. Maksudnya apa? Kalau nantinya asetnya itu dikembalikan atau berarti bisa digunakan lagi oleh si lesor. Itu berarti tidak memenuhi. Kalau di sini, yang kriteria kelima ini, bahwa si lesor ini tidak punya alternatif lain untuk menggunakan aset yang disewakan tersebut. Dengan kata lain, ini biasanya kita sejalan dengan kriteria yang pertama. Kalau kriteria pertama terpenuhi, maka kriteria kelima itu juga terpenuhi. Kalau kriteria pertama tidak terpenuhi, maka kriteria kelima itu juga tidak terpenuhi. Kita asumsikan saja mudahnya demikian. Nah itu kalau salah satu dari kriteria, lima kriteria ini terpenuhi, maka leasingnya itu akan dikatat oleh lesor sebagai finance lease. Kalau tidak ada yang terpenuhi, maka leasingnya akan dikatat sebagai operating lease. Ini penjelasan lebih jalanjut terkait klasifikasi leasing atau kriteria leasing bagi lesor. Tadi yang pertama, adanya transfer ke pemilikan. Kalau menyebutkan ada transfer ke pemilikan, berarti leasingnya itu sifatnya finance. Kemudian terkait bargain purchase option. Kalau ada bargain purchase option, berarti masuk kriteria finance lease. Kemudian kriteria yang ketiga, tadi lease term, major part, terhadap economic life, masa manfaat dari aset yang disewakan. Major part-nya, kita pakai ukuran minimal 75%. Kemudian yang keempat, present value dari pembayaran sewanya, itu substantially all, terhadap fair value dari aset. Untuk disebut sebagai substantially all, maka kriteriannya kita pakai, guideline-nya sama dengan atau lebih dari 90%. Kalau present value dari lease payment-nya, dibandingkan dengan fair value dari aset yang disewakan. Terkait lease payment, apa saja yang akan dimasukkan dalam perhitungan lease payment? Bedanya apa sih dengan perhitungan present value-nya lesi? Yang pertama, pembayaran tetapnya berapa? Pembayaran tiap periodenya berapa? Kemudian bunganya menggunakan implicit interest rate. Dan hati-hati, lihat nanti pembayarannya apakah di muka atau di belakang. Kemudian yang ketiga, kalau ada residual value, baik dijamin maupun tidak, itu dimasukkan dalam perhitungan lease payment. Dan ini tidak memandang adanya expected payment. Kalau lesi, kalau dari sisi lesi, itu yang dimasukkan dalam perhitungan, itu expected payment-nya saja. Misalkan, residual value-nya itu yang dijamin, yang dicontoh yang di slide ya, 5 ribu. Kemudian, diperkirakan gitu ya, nilai dari, apa, nilai dari residual value-nya itu di akhir periode, itu ternyata hanya 3 ribu. Oh, berarti ini kan turun ya, turun 2 ribu. Nah, ini turun ini yang mengakibatkan adanya expected payment. Kalau dari sisi lesi, angka 2 ribu inilah yang masuk dalam perhitungan present value lease liability-nya. Dia masuk itu dalam perhitungan lease liability, yang ini, yang expected payment-nya yang 2 ribu. Sedangkan, kalau dari sisi lesor, yang masuk perhitungan present value, ya ini, residual value-nya ini, yang 5 ribu ini. Jadi, berbeda dari sisi lesi dan dari sisi lesor. Berarti nanti bisa jadi ya, Bu, apa, perhitungannya itu nggak sama antara lease receivable dengan lease liability. Iya, bisa jadi seperti itu. Kalau tingkat bunganya berbeda, ya, misalkan, si lesor-nya menggunakan implicit rate. Lesinya, dia nggak tahu tuh implicit rate-nya lesor. Maka si lesinya menggunakan incremental borrowing rate. Nah, berarti perhitungannya kan juga beda juga. Tapi itu nggak masalah. asalkan transaksi resiprokalnya, nanti untuk pengecekannya adalah terkait kas. Kas yang dibayarkan oleh lesi, itu harus sama dengan kas yang diterima oleh lesor. Terkait pengakuan bunga, lease receivable, rate of use asset-nya berbeda, tidak masalah. Oh, yang satu nanti misalkan lesi, dia mencatat final lease, lesor-nya mencatat sebagai, operating lease, seperti itu nggak apa-apa. Nggak masalah. Yang penting, transaksi kasnya sama angkanya. Gitu ya. Kemudian, yang keempat, ini kalau ada BPO. Kalau ada BPO, ini juga masuk dalam perhitungan lease payment. Ini hal-hal yang dimasukkan dalam perhitungan lease payment. kemudian, tingkat diskontonya yang digunakan oleh lesor adalah implicit rate. Ini kriteria yang kelima tadi, bahwa di akhir, kalau di akhir masa leasing, di akhir masa leasing-nya itu, si lesor tidak punya alternatif penggunaan. Memang tidak akan digunakan lain. Mau nggak mau, pasti akan kembali, atau disewa kembali, atau dijual. Disewakan kembali, atau dijual kepada lesi. Karena dia nggak punya alternatif penggunaan lainnya. Makanya kriteria yang ini, itu biasanya sejalan dengan kriteria yang pertama. kemudian, kalau dari sisi lesor, tadi setelah identifikasi, dia akan mengidentifikasi lesor apakah masuk operating list, atau masuk finance list. Finance list-nya, oleh lesor ini juga nanti akan ada dua jenis. Ada yang disebut sales type, ada yang disebut direct financing. Kalau yang sales type, ini seperti tipe penjualan. Jadi nanti ketika di jurnal, berarti ada akun sales, ada akun COGS, kalau yang tipe sales type. Sedangkan kalau yang tipe pembiayaan, tipe direct financing, ini nggak ada nih, nggak ada sales sama COGS. Dia seperti pembiayaan. Biasanya ini kalau sewanya dari lembaga keuangan. Sedangkan kalau ini sewanya itu dari dealer atau dari langsung produsernya, dari langsung manufakturernya. Ini yang lebih banyak, yang dibahas nanti terkait yang tipe sales type. Untuk yang tipe sales type, nanti pas penjurnalan, di saat awal kontrak, kita akan mencatatkan adanya sales dan juga COGS. Sales ini nanti biasanya mencerminkan nilai fair value dari asetnya, sedangkan COGS ini adalah cost dari asetnya. Jadi ada selisih antara harga pasar dengan harga perolehan. Kemudian perhitungannya, kalau si lesi akan mencatat lease liability, kalau lesor akan mencatat lease receivable. Perhitungan lease receivable-nya itu adalah present value dari rental payment, ditambah kalau misalkan ada residual value. Maka akan kita perhitungkan present value dari residual value baik dijamin maupun tidak. Kalau ada residual value-nya, maka akan kita present value-kan. Sebesar residual value-nya, bukan expected payment. Jadi full. Kalau dicontoh tadi pakai 5 ribu, ya 5 ribu ini yang akan kita present value-kan. Ini baik dijamin atau tidak, asal akan ada residual value-nya. Itu untuk perhitungan lease receivable dari sisi lesor. Kita akan bahas contoh yang sama, tapi akan kita catat dari sisi lesor. Kemarin CNH, CNH ini lesornya, kemudian Ivan Hu ini lesinya, menandatangani kontrak leasing tertanggal 1 Januari 2019. Yang nantinya atas kontrak leasing ini, si Ivan Hu akan menyewa Beko di tanggal 1 Januari 2019. Kemudian ini data-data, data dan provisi terkait kontrak leasing-nya. Masa sewanya adalah 5 tahun. Kemudian sifat dari leasing-nya non-cancellable. pembayaran sewanya tiap awal periode. Jadi kita menghitungnya menggunakan present value anuitas due. Beko-nya memiliki fair value pada tanggal kontraknya itu senilai 100.000 euro. Dengan estimasi masa manfaat itu sama seperti listemnya 5 tahun. Garantit residual value-nya 5.000 euro. Ini kalau dari sisi lesor kita enggak mandang apakah ada expected payment gitu ya. Kalau yang nanti yang dimasukkan expected payment dari sisi lesi. Kemudian cost harga perolehan dari bekonya adalah 85.000 euro. Kontrak leasing-nya tidak ada bargain renewal option. Kemudian bekonya akan dikembalikan kepada lesor pada akhir masa list. Kolektibilitas dari pembayaran si kepada lesor ini probable. Artinya si lesinya itu rajin melakukan pembayaran. tadi di awal kita menghitung cicilan yang ditetapkan oleh lesor kepada lesi. Ini fair value tadi. Fair value sama dengan present value anuitas due dari rental payment ditambah present value dari residual value. Sehingga kalau mau mencari rental payment tadi pakai yang di slide set awal ini kita peroleh bahwa rental payment nya adalah Rp20.711. Berikutnya kita akan hitung list receivable nya. Sebelum kita menghitung list receivable tadi yang pertama kita akan identifikasi apakah sebagai operating list atau sebagai finance list. kita akan lihat dari kriteria satu sampai dengan lima. Kriteria satu terkait titel transfer ke pemilikan. Di soal ini disebutkan bahwa bekonya akan dikembalikan kepada lesor. berarti kriteria pertamanya tidak terpenuhi. Kemudian kriteria kedua BPO BPO juga tidak disebutkan di soal berarti tidak ada juga. Kemudian kriteria ketiga yang ini list term major part list term tadi lima tahun economic life nya lima tahun berarti 100%. Lima tahun bagi lima tahun berarti 100%. Maka kriteria ketiga terpenuhi. Kemudian kriteria keempat present value dari list payment nya itu substantially all atau lebih besar dari 90% fair value. Fair value fair value nya itu tadi 100.000 fair value 100.000 present value dari rental payment nya itu yang itu ya lebih besar juga ya 90 sekian ya present value dari list payment nya sama ini ya 100% ya 95.000 ditambah ini jadi tinggal hitung aja jadi sama ya recent value dari list payment nya itu sama dengan fair value nya ya maka 100% ya ini juga terpenuhi kriteria keempat kriteria kelima terkait alternative use test kalau kriteria pertama tidak terpenuhi dan tidak disebutkan secara gamblang tadi ya terkait alternative use test nya maka kita asumsikan kriteria kelima juga tidak terpenuhi ini ada dua syarat yang terpenuhi salah satu aja itu sudah langsung kita catat sebagai finance nya apalagi dua jadi si lesor akan mencatat leasing ini sebagai finance list perhitungan dari list receivable itu sama seperti yang fair value tadi jadi kita akan hitung present value dari rental payment nya ditambah present value dari guaranteed residual value maka diperoleh release receivable nya sebesar 100 ribu jurnal yang akan dicatat oleh lesor di tanggal 1 januari 2019 yang pertama dia akan mencatat adanya release receivable 100 ribu kemudian mencatatkan sales revenue ini tipikal dari sales type tipikal dari sales type itu fair value nya tidak sama dengan cost nya ini tipikal dari sales type maka selain sales kita akan mencatat COGS pada inventory sebesar 85 ribu sales kurangi COGS ini mencerminkan adanya profit maka disebut sales type adanya profit disini ini yang dicatat di 1 januari kemudian sebelum kita mencatat pengakuan pengakuan bunga di tiap periode kita akan sajikan dulu tabel amortisasi untuk tabel amortisasi nya itu yang sama dengan yang lesi berarti hanya disini hanya di annual list payment nya kalau disininya kan sudah berbeda di nilai awalnya saja sudah berbeda antara pengakuan list receivable dengan list liability oleh lesi itu berbeda ini lesor mencatatkan list receivable 100 ribu di minggu lalu kita hitung untuk list liability nya lesi itu 97 sekian jadi berbeda karena ini berbeda maka pasti untuk bunganya interest revenue nanti yang dicatat oleh lesor itu akan berbeda dengan interest expense yang diakui oleh lesi tapi gak masalah yang penting disininya cash nya sama untuk penyajiannya caranya sama seperti tabel amortisasi nya lesi ini yang bunga ini pembayaran yang pertama pembayaran pertama pada commencement date pada saat tanggal kontra nya 20.711 ini karena baru 0 hari maka ini langsung seluruhnya mengurangi pokok utang leasing nya mengurangi piutang leasing kalau disini kita menyebutnya sehingga saldo nya 79288 ini yang akan jadi basis untuk menghitung bunga di akhir periode 2019 ini diperoleh dari 4% kali 79288 gitu dan seterusnya nanti di akhir ketika menerima ketika menerima kembali tadi kan barangnya akan dikembalikan dari lesi kepada lesor pada akhir masalis pada tanggal 1 Januari 2024 ini pembayaran terakhir yang diterima oleh si lesor sebesar Rp5.000 kemudian ini bunga nanti yang akan dicatat di tanggal 31 Desember 2023 tapi cashnya diterima Rp5.000 ini di tanggal 1 Januari 2024 kita sekarang jurnalnya jurnal di tanggal 1 Januari selain jurnal sales dan COGS tadi kita akan mencatat penerimaan pertama dari lesi yang ini lesor akan menerima cash sebesar Rp20.711 dan list receivable akan berkurang Rp20.711 selanjutnya di tanggal 31 Desember lesor akan mengakui bunga ini ya bunga Rp3.171 dia akan mengakui bunganya sebagai list receivable karena belum diterima pembayarannya list receivable pada interest revenue baru di tanggal 1 Januari 2020 dia akan menerima cash yang ini yang Rp20.711 kemudian pengaruhnya ke laporan keuangan seperti apa akun-akun yang dari kontrak leasing ini pertama yang masuk di neraca yang masuk di neraca yang pertama untuk yang list receivable ini kan kontrak jangka panjang sebenarnya untuk yang bagian yang jatuh tempo di tahun 2020 yang akan jatuh tempo tahun depan itu akan kita klasifikasi sebagai current asset sedangkan yang belum jatuh tempo berarti tahun kedua dan seterusnya itu akan kita klasifikasi sebagai non-current asset berikutnya yang masuk ke income statement yang masuk ke income statement adalah sales COGS masuk ya dan interest revenue untuk tahun 2019 ini pencatatan berikutnya di tahun 2020 di tanggal 1 Januari 2020 menerima pembayaran kas 20.711 kemudian mengurangi list receivable sebesar 20.711 kemudian di tanggal 31 Desember mencatat bunga lagi list receivable pada asetnya asetnya dikembalikan kepada lesor si lesor akan mencatat penerimaan asetnya tadi pas dia mencatat di tanggal 1 Januari 2019 dia mencatat adanya inventory yang keluar COGS pada inventory ada inventory yang keluar ketika ada aset yang dikembalikan dia seolah-olah menerima kembali inventory jadi inventory itu akan di debit menerima pengembalian inventory sebesar 5.000 kemudian list receivable akan berkurang sebesar 5.000 berikutnya ini dari sisi itu ya kalau ada residual value tadi kalau lesor baik residual value dijamin atau tidak itu residual value dimasukkan dalam perhitungan jadi ini 5.000 di present value kan beda kan dengan lesi kalau lesi yang expected payment-nya saja kalau lesor seluruhnya seluruh nilai residual value-nya yang akan kita present value-kan kalau yang tidak dijamin berarti sama ya berarti diperhitungkan juga dalam perhitungan ini ya untuk menghitung fair value dari list equipment terus bedanya ada di mana perbedaan jurnalnya nah perbedaan perlakuan pencatatannya kalau residual value-nya itu dijamin atau tidak dijamin itu ada pengakuan pada sales-nya kalau least receivable-nya ini yang perhitungan present value tadi itu sama baik dijamin maupun tidak jadi ketemunya sama 100.000 sedangkan kalau sales-nya kalau yang dijamin itu yang present value dari residual value-nya itu tetap diperhitungkan ya jadi sales-nya sama dengan least receivable sedangkan kalau yang tidak dijamin nilai sales-nya akan kita kurangi dengan present value dari residual value jadi present value dari residual value-nya ini tidak masuk ke perhitungan nilai sales-nya kalau residual value-nya tidak dijamin sehingga nilai sales-nya akan berubah nilai COGS-nya juga demikian kalau untuk yang dijamin COGS-nya full ya 85.000 sedangkan kalau tidak dijamin nilai COGS-nya akan kita kurangi dengan present value residual value ini sales-nya berkurang COGS-nya berkurang tapi kalau dari sisi gross profit-nya tetap sama gitu ya jadi kalau dengan yang dijamin ini jurnalnya sebenarnya bisa dipisahkan ya tadi ya list receivable pada sales COGS pada inventory karena angkanya sama kalau yang tidak dijamin ini jurnalnya harus jadi satu karena akan angkanya selisih nih ya jadi jurnalnya jadi satu antara yang sales dengan COGS jadi jurnalnya nanti list receivable-nya 100.000 kemudian kemudian COGS-nya 80.000 890,35 kemudian kreditnya sales revenue 95.800 sekian dan kredit inventory 85.000 ini perbedaan jurnalnya ya di awal seperti itu kalau untuk jurnal apa pembayarannya ini sama ya kemudian pengakuan bunganya juga sama berikutnya yang kalau misalkan di akhir periode ketika mau mengembalikan ketika mau mengembalikan asetnya kepada lesor tadi dijamin 5.000 residual dijamin 5.000 nah misalkan ketika mengembalikan ketika mengembalikan kepada lesor itu residual value-nya bukan 5.000 tapi 3.000 kalau dijamin berarti si lesi harus menanggung selisih penurunannya jadi nilai inventory yang diterima itu kan sesuai dengan fair value yang dikembalikan nilai inventory-nya ini hanya 3.000 nilainya turun dari yang dijamin list receivable-nya akan tetap kita hapuskan 5.000 selisih yang 2.000 ini akan diganti oleh lesi kepada lesor jadi lesi akan membayar kepada lesor selisih dari penurunan residual value-nya lesor-nya menerima cash sedangkan kalau tidak dijamin lesinya kan nggak jamin berarti ya sudah nilai inventory-nya berapapun nilai peralatannya berapapun ketika aku kembalikan udah terima aja ini berarti kalau nggak dijamin ketika nilai inventory pada akhir masa list pas pengembalian nilainya 3.000 yaudah si lesor dia akan menerima inventory sebesar 3.000 kemudian selisih penurunannya akan dicatat sebagai loss kemudian mengkredit list receivable itu perbedaannya kalau residual fail-nya dijamin dan tidak dijamin selanjutnya ini terkait yang transaksi headway dan mark and spencer kalau dari sisi lesi marin dia tetap finance list kemudian kita coba tinjau dari sisi lesor terkait kontrak leasingnya headway dan mark and spencer kontrak leasingnya 3 tahun kemudian sifat kontrak leasingnya itu non-cancellable tidak bisa dibatalkan nilai sewa tahunannya itu 17.620 dengan pembayaran pertama di awal periode compactor ini barang yang disewakan cost dan fair value nya sama 60.000 estimasi masa manfaatnya adalah 5 tahun dan residual value dari barangnya itu yang disewakan sebesar 12.000 tidak dijamin kontrak leasingnya tidak mengandung perpanjangan no-bargain renewal option compactor nya akan dikembalikan kepada lesor pada akhir pasal list implicit rate nya lesor diketahui oleh lesi implicit rate nya si lesor 6% kebetulan juga sama seperti yang apa lesi nya sama-sama 6% antara implicit dengan incremental borrowing rate kita akan tes itu dulu tes uji tes uji finance list atau operating syarat pertama transfer ke pemilikan tidak disebutkan bahwa compactor nya akan dikembalikan berarti syarat pertama tidak terpenuhi kemudian syarat kedua bargain purchase option ini tidak disebutkan di soal kemudian list term major part terhadap economic life list term nya tadi 3 tahun economic life nya 5 tahun economic life 3 per 5 baru 60% belum mencapai 75% berarti syarat ketiga tidak terpenuhi kemudian syarat keempat prison value dari list payment nya itu hasil perhitung sekian 49.924 kalau dibandingkan dengan fair value nya 60.000 49.924 banding 60.000 ternyata baru 83% masih kurang dari 90% berarti syarat keempat nya tidak terpenuhi syarat kelima tadi sejalan dengan syarat pertama kalau syarat pertama tidak terpenuhi syarat kelima asumsinya juga tidak terpenuhi jadi syarat pertama sampai syarat kelima tidak ada yang terpenuhi kalau tidak ada yang terpenuhi maka lesor akan mencatat kontra leasing ini menggunakan operating list kalau si lesor menggunakan operating list berarti kalau pembayarannya dia terima di muka berarti dia mencatat di tanggal 1 Januari dia mencatat penerimaan cash kemudian kreditnya unearned revenue atau unearned list revenue pendapatan diterima di muka karena dia bayarnya di muka kalau pembayarannya di belakang berarti langsung saja kreditnya adalah list revenue atau rent revenue sebesar 17.000 sekian nanti di tanggal 31 Desember baru dia akan mengakui ini rent revenue atau list revenue akan diakui kebalik unearned akan di debit kemudian di kreditnya dia akan mengakui adanya rent revenue atau list revenue sebesar 17.000 sekian gitu aja kalau operating selain itu kalau operating berarti si lesor juga masih memiliki asetnya dia merasa memiliki asetnya jadi dia juga harus melakukan depresiasi depresiasi expense pada akumulasi depresiasi sebesar nilai asetnya berapa dibagi economic life ini kalau kontrak leasingnya itu dicatat sebagai operating list oleh lesor jadi jurnalnya di tanggal satu tiap tanggal satu si lesor akan mencatat cashnya yang diterima dari lesi itu sebagai pendapatan diterima di muka dan ketika akhir tahun ketika mau menyusun laporan keuangan baru si lesor dia akan mengakui pendapatan revenue-nya akan didebit kemudian kreditnya list revenue atau rent revenue dan tetap melakukan depresiasi terhadap asetnya kalau ini misalkan depresiasinya menggunakan double declining berarti penyusutan di tahun pertama dia akan catat depreciation expense pada akumulasi depresiasi sebesar cost dari asetnya dikalikan dengan 1 per 5 kali 2 kali kan 40% depresiasi pada akumulasi sebesar 24.000 berikutnya ini ada istilah-istilah khusus istilah-istilah khusus terkait leasing nanti baik dari sisilasi ataupun resource special list accounting problem yang pertama akan ada yang disebut namanya executory cost apa itu executory cost ini kok banyak istilah-istilah baru yang bikin pusing executory cost itu biaya periodik biaya periodik tahunan yang biayanya itu pasti keluar di tiap periode contoh dari biaya executory ini adalah misalkan terkait pajak propertinya atau terkait asuransi itu masuk dicatat sebagai executory cost executory cost ini nanti agak berbeda siapa yang menanggung siapa yang menanggung apakah lesor apakah lesi apakah lesor apakah lesi kalau inti yang menambah bayar kepada itu maksudnya kepada ini otoritas pajak atau kepada provider provider asuransinya uangnya maksudnya pembebanannya itu sebenarnya tetap di lesi secara enggak langsung tetap lesi sebenarnya yang bayar cuma si lesinya ini dia bayar langsung atau dia bayar lewat lesor kalau lesinya bayar langsung ke provider asuransi atau ke otoritas pajak maka lesi akan mencatat sebagai beban executor cost ini akan dicatat sebagai lease expense kalau si lesinya itu langsung bayar dia langsung bayar ke provider asuransi atau ke otoritas pajak nya kemudian kalau si lesi dia membayarnya itu lewat lesor jadi dia membayar lesor nanti lesor yang akan membayarkan kepada otoritas pajak dan kepada provider asuransi kalau ini dibayarkan oleh lesor maka si lesinya ini akan memasukkan eksekutorisnya eksekutorikosnya akan dimasukkan ke dalam perhitungan fixed payment jadi masuk lesor akan dimasukkan dalam perhitungan lease payment yang nanti akan dicatat sebagai lease liability yaitu kalau lesinya membayar kepada lesor jadi kayak sebagai bagian dari rental payment jadi kalau ini bayar langsung ke resort ini sebagai bagian dari rental payment kalau nanti misalkan di soal tidak disebutkan siapa yang bayar nanti yang lebih mudah kalian pakai asumsi yang ini aja yang mudah pakai asumsi lesinya langsung bayar sendiri ke provider asuransi atau ke otoritas pajak ini yang lebih mudah jadi langsung dia akan mencatat sebagai lease expense kalau soal tidak disebutkan kalau soal disebutkan kita lihat apakah si lesinya itu bayar langsung atau bayar lewat bayarnya ke lesor kalau bayarnya ke lesor dihitung seperti bagian dari rental payment ini yang pertama terkait executory cost kemudian ada yang disebut lease prepayment dan lease incentive apa lagi prepayment prepayment berarti sebelum pembayaran leasing berarti sebelum commencement date sebelum tanggal kontrak ada pembayaran lebih dahulu jadi ada pembayaran lebih dahulu dari lesi kepada lesor sebelum kontraknya dimulai yaitu lease prepayment sedangkan kalau lease incentive ini ada pembayaran atau pemotongan atau pemotongan biaya dari lesor kepada lesi ada incentive kalau ada lease prepayment kemudian lease incentive nanti ada lagi initial direct cost ini akan mempengaruhi perhitungan dari rate of use asset kalau lease prepayment jadi ada pembayaran sebelum commencement date itu oleh lesi kepada lesor maka akan menambah nilai akan menaikkan akan menambah rate of use asset sedangkan kalau lease incentive pembayaran yang apa sih insentif yang dibayarkan dari lesor kepada lesi itu akan mengurangi rate of use asset kemudian kalau initial direct cost bedanya sama lease prepayment apa kalau lease prepayment itu maksudnya biasanya tanda jadi yang hilang yang hangus kalau initial direct cost ini terkait biaya-biaya di awal untuk pengurusan kontrak leasing itu initial direct cost initial direct cost kalau ditanggung oleh lesi nanti akan menambah rate of use asset jadi sama seperti lease prepayment kalau dicatat contoh jurnalnya seperti apa kalau lease prepayment tadi kan ini ya ini lease prepayment nya ini yang ini ada pengeluaran cash sebelum kontrak leasing maksudnya sebelum atau pada tanggal commencement date atau pada saat di awal ada cash tambahan yang diserahkan dari lesi kepada lesor nah lease prepayment nya ini ini akan menambah rate of use asset jadi jurnalnya nanti misalkan lease liability nya 100 ribu kemudian lease prepayment nya 5 ribu maka nilai dari rate of use asset nya adalah 105 ribu kemudian kalau lease incentive ini dari sisi lesi itu akan mengurangi rate of use asset kalau perhitungan lease liability nya 100 ribu kemudian ada insentif ada pembayaran dari lesor kepada lesi sebesar 5 ribu berarti lesi nya menerima kas sebesar 5 ribu maka 5 ribu ini akan dikurangkan ke rate of use asset sehingga nilai rate of use asset nya adalah 95 ribu ini debit ini kredit list liability credit 100 ribu ini jurnal contoh jurnal terkait prepayment dan insentif selanjutnya terkait initial direct cost initial direct cost ini adalah biaya-biaya yang keluar untuk pengurusan contract leasing istilahnya ini bisa ditanggung oleh lesi bisa ditanggung oleh lesor kalau ditanggung oleh lesi pencatatannya seperti list prepayment tadi contoh dari initial direct cost ini misalkan terkait komisi untuk agen kemudian biaya-biaya notaris untuk eksekusi dari contract leasing ini untuk biaya penyiapan dokumen kemudian misalkan biaya untuk asuransi yang terkait kalau asuransi yang menjamin residual value jadi ada pihak ketiga yang menjamin residual value ini contoh dari initial direct cost kalau yang sebelah kanan ini tidak termasuk ini hanya expense biasa kalau yang di sebelah kanan pencatatannya seperti apa kalau dari sisi lesor kalau dari sisi lesi tadi perlakuannya sama seperti list prepayment jadi akan ditambahkan ke nilai rate of use asset jadi kreditnya kas debitnya dia akan menambah rate of use asset kalau initial direct cost ditanggung oleh lesi sedangkan kalau initial direct cost ditanggung oleh lesor nanti pencatatannya berbeda sesuai dengan identifikasi kontrak leasingnya kalau kontrak leasingnya itu operating maka lesor akan menangguhkan initial direct cost dan akan mengamortisasi selama masa sewanya selama list term ini berarti kalau dengan operating nanti IDC itu pada saat tanggal kontrak dia akan dicatat debit IDC kreditnya cash misalkan sebesar 100 ribu kemudian di tanggal 31 Desember nanti akan melakukan amortisasi berarti ini akan diamortisasi amortisasi pada initial direct cost misalkan 5 tahun berarti 100 ribu bagi 5 seperti itu kalau kontrak leasingnya operating kemudian kalau kontrak leasingnya itu finance maka lesor akan mencatatnya sebagai beban biasa dia akan mencatat sebagai list expense pada cash misal 100 ribu seperti itu kemudian penyajiannya penyajian terkait kontrak leasingnya dari sisi lesi dulu dari sisi lesi yang berhubungan dengan SOFP atau neraca itu yang pertama rate of use asset ini ada di bagian aset kemudian list liability ini ada di bagian liabilitas ini aset non-current untuk list liability nanti di background jadi dua kalau yang current itu yang jatuh tempo bagian yang jatuh tempo di tahun depan kalau yang non-current itu yang sisanya kemudian yang masuk ke bagian income statement itu terkait beban depresiasi dari rate of use aset tiap periode dan interest expense selanjutnya kalau dari sisi lesor kalau dari sisi lesor kalau dia finance list kalau finance list maka yang terkait akun-akun yang ada di neraca itu adalah list receivable kemudian adanya pelepasan dari list asetnya kemudian terkait yang income statement itu ada interest revenue kemudian ada profit profit atau loss yang merupakan cerminan dari selisih antara sales dan COGS yang muncul di tipe sales type kemudian kalau lesornya itu tipenya operating yang terkait di akun-akun yang di neraca itu berarti untuk akun asetnya berarti masih ada ya gak perlu di di recognize tidak perlu dilepas tidak perlu di hapuskan karena dia pakai operating list sedangkan kalau yang terkait dengan income statement yang operating list maka asetnya kan masih dimiliki masih belum berpindah masih belum di recognize berarti kalau operating list terkait income statement masih akan melakukan depresiasi dan juga karena operating list nanti dia akan mengakui pendapatan sewa mengakui rent revenue atau list revenue tiap periode mengapa yang disini gak disajikan yang operating ya gitu ya mengapa karena syaratnya tadi ya syarat untuk yang operating untuk yang lesi itu kan kecenderungannya gitu ya kecenderungannya itu memang diarahkan ke finance ya diarahkan ke finance ya karena batasan untuk 5 ribu dolar ya itu biasanya untuk aset-aset tetap yang nilainya tinggi ya ini pasti akan melebihi 5 ribu dolar ya dan nilai kontrak yang 12 bulan tadi tuh ya yang minimal lebih dari sudah lebih dari AUN itu udah masuknya ke finance list ya maka disini langsung disebutkan untuk tipe seluruh leasing cuma dikasih kasih tanda bintang ya kecuali untuk yang nilainya rendah dan jangka waktunya pendek kalau nilainya rendah dan jangka waktunya pendek kayaknya yang operating list ya kalau operating list berarti hanya terkait itu ya income statement ya kalau dia ada apa list expense atau rent expense list atau rent expense di tiap periode ya untuk pembayaran sewa kalau pembayaran sewanya di muka berarti masuk di financial position yang terkait prepet prepet rent untuk pembayaran sewanya nanti di tiap akhir periode maka dia akan mengakui adanya rent revenue atau list revenue sampai disini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita singgung sedikit nih di bagian appendix izin bertanya bu kan tadi waktu di powerpoint yang dicontohkan kan ada financing pakai sales type terus ada operating pakai unearned pakai prepet bu kalau misalnya itu operating itu bisa pakai sales atau sebaliknya kalau financing itu bisa unearned enggak ini kriteria pertama dulu kalau untuk yang begitu dia siapa begitu kontrak lesor lesor berarti di sisi lesor ini kriterianya operating list ini dia tidak boleh mencatat sales dan COGS dia hanya mencatatnya kalau pembayarannya itu di muka dia menerima pembayarannya di muka maka akan dicatat sebagai pendapatan diterima di muka unearned list revenue atau un-earned revenue kalau diterima pembayarannya itu di tiap akhir periode di akhir maka dia akan langsung mencatatnya pada saat penerimaan kas sebagai list revenue udah gini aja sama seperti sewa biasa yang kalian pelajari sejak principal itu kalau operating list jadi enggak boleh ada jurnal tadi yang sales pada COGS enggak boleh karena kita sewanya operating kalau yang sudah masuk finance ini baru kita cek lagi apakah tipenya sales type atau direct financing direct financing ada di bagian appendix belakang sekali mungkin baru kita singgung minggu depan sedikit lagi jadi kalau leasing ini biasanya saya dua setengah pertemuan setengah pertemuan nanti untuk bahas sedikit mengenai direct financing untuk yang finance kita akan tentukan apakah masuk sales step atau direct financing nanti akan kita bandingkan fair value dengan COGS atau cost dari barang yang disewakan kalau fair value nya itu sama sama dengan cost barang yang disewakan maka akan dicatat sebagai direct financing sedangkan kalau fair value nya tidak sama dengan cost berarti kan ada profit nya berarti tipe yang sales type gitu ya jadi pertama kita identifikasi dulu baru nanti pas untuk panduan pencatatan seperti ini jadi kalau yang ada sales pada COGS hanya ada di sini finance dengan tipe sales type kalau yang dia operating yaudah seperti jurnal sewa biasa saja gitu ya Anin baik bu sama ada lagi bu tadi kan yang di executory cost kan ada lisi bayar ke lesor terlebih dahulu nah itu nanti dimasukkan ke rental payment itu berarti di present value juga ya bu iya seperti bagian dari pembayaran sewa biasa saja sama lisi prepayment yang menambah right of use pokoknya yang menambah dan mengurangi right of use itu juga di present value ya bu kalau ini enggak ya kalau ini langsung saja kalau yang di present value itu kan yang ini ya yang least liability ini yang di present value ya least liability itu yang di present value ya nanti misalkan ini hasil dari perhitungan present value ketemunya 100 ribu ini yang prepaymentnya ini yaudah 5 ribu ini langsung ditambahkan berarti present value dari pembayaran ditambah dengan yang prepaymentnya 5 ribu ya itu akan dapat rate of use asset gitu oke bu makasih bu jadi kalau yang ini enggak ya jadi langsung cash dari prepaymentnya berapa ya itu ditambahkan langsung ke perhitungan present value untuk perhitungan list liability jadi kalau ini lebih terpisah ya kalau yang executory cost yaudah masuk bagian dari perhitungan ini ya masuk perhitungan list liability karena executory cost itu kan periodik ya jadi tiap periode itu tiap harus bayar juga itu harus bayar berarti ya itu jadiin aja bagian dari payment ya kalau pembayarannya melalui lesor ya ada lagi izin memastikan bu ya silahkan gris mau memastikan bu tadi kalau untuk yang lesi berarti kita mengidentifikasi dia itu financing atau operating kan berdasarkan yang 5 ribu dolar sama satu tahun ya bu ya nah terus lesi ini dia depresiasinya kita identifikasi lagi enggak sih bu berdasarkan yang adanya titel transfer sama BPO tadi iya kalau lesinya nanti dia akan menentukan lagi ya apa terkait basis ya basis pembaginya untuk depresiasi rate of use asetnya ya tadi kalau misalkan di kontra leasingnya itu menyebutkan adanya titel transfer ya atau BPO berarti menggunakan economic life sedangkan kalau syarat ini enggak ada maka menggunakan list itu pembaginya kalau kebetulan sama enggak masalah kalau beda ya itu bingung kalau di contoh yang diselitkan kebetulan sama sama-sama 5 tahun jadi ya udah enggak masalah sama-sama 5 tahun kalau berbeda kita lihat lagi di kontraknya ada transfer kepemilikan enggak ada BPO enggak kalau ada berarti kita pakai dasar untuk depresiasinya adalah economic life kalau enggak ada kita pakai listernya sebagai dasar untuk depresiasi dari rate of use asset ini yang dilakukan oleh lesi izin memastikan lagi berarti bisa aja lesinya ini dia financing tapi depresiasinya dia pakai listern bisa ya lesinya financing depresiasinya listern bisa tadi yang contoh yang bisa seperti itu kan ya karena tidak ada kriteria apa tadi kriteria di kontrak leasingnya itu asetnya harus dikembalikan dan juga tidak menyebutkan BPO jadi basis untuk depresiasinya adalah listern dan kalau dari sisi lesi kalau untuk kontrak leasing itu biasanya secara umum biasanya pasti finance kalau kriterianya itu hanya dua itu tadi naik terima kasih ibu adik adik